Hai warga kreatif, langsung aja 22 buku yang kalian harus baca di tahun 2022 Pertama, sorry banget gue baru bisa mengalokasikan waktu gue bikin video ini sekarang Nanti di pertengahan video kalian juga bakal kebayang kenapa ini video ke delay melulu Sebelum gue mulai listnya gue, gue mau kasih share dikit List ini berdasarkan gue punya observasi aja, kagak harus kalian bener baca ini to Buat kalian yang bener suka baca buku, apapun juga boleh kalian baca Tapi kenapa akhirnya gue buat list ini untuk sekedar guideline aja Dan buku-buku ini pun juga ada beberapa buku-buku yang baru Ada juga beberapa buku yang lama yang menurut gue juga bagus untuk kalian baca Berbasiskan apa gue bikin list ini, ada yang bener-bener gue suka banget Ada yang menurut gue cocok buat di tahun 2022 ini Gue yakin video ini pasti bisa ngebantu kalian So, kita mulai aja Pertama ada Rains by David Epstein Ini cocok banget kalian baca, terutama buat kalian yang bingung sebenernya gue tuh spesialis aja atau generalis Kan kalian kadang-kadang bingung, kadang kayak Wah kok gue hidup kok disuruh A, B, C, D, F, G Padahal gue kan tuh spesialis B itu Bahkan di buku ini ada bilang full by expertise Jadi ini cocok banget buat kalian yang lagi bingung Antara kalian mau jadi generalis atau jadi spesialis Lanjut, ini ada Make Time Ini menurut gue buku bagus banget buat kalian yang claim Kalian kagak ada waktu Gimana caranya kita bisa mengalokasikan waktu kita untuk ngelakuin apa yang kita mau Apa yang bikin buku ini stand out menurut gue Konteksnya itu kagak cuma di dalam produktivitas Dia ada ngelebar terhadap contoh intermittent fasting Terhadap kita kalau misalnya makan itu harus kayak hunter and gatherer Nah hal seperti itu gue suka sih kalau misalkan buku-buku yang padahal konteksnya produktivitas Tapi dia coba melebar dikit ke konteks-konteks lain Menurut gue ini bagus banget Lalu untuk kalian yang pengen mengakusi sih skill baru Menurut gue ini cocok banget buat kalian The First 20 Hours Jelasnya gue juga udah pernah ngebahas buku beliau yang The Personal MBA Dan gue juga suka banget buku tersebut Tapi yang bikin gue menarik adalah The First 20 Hoursnya Karena menurut gue buku ini bakal kontras sama bukunya si Malcolm Gladwell yang Outliers Dimana itu First 10,000 Hours Dan dia juga ngebahas detail banget Kenapa dia berasa kita harus fokus dulu ke 20 jam pertama Gimana cara fokusnya pun beliau juga kasih tangible-tangible tips di dalam buku ini Lanjut buku ini cocok banget terutama buat kalian yang pekerja industri kreatif Karena kalian bingung kok gue udah kreatif, gue udah keren-keren gini Tapi tetap aja kagak kemana-mana Ada Austin Fillion, keep going Jadi dia kasih tau sebenernya kehidupan artis itu kagak sekeren di media Ternyata banyak banget boring-boring mundane testnya Dan dia coba elaborasi gimana caranya kita melewati hari-hari yang terlihat bosan itu Dan pastinya juga keep going kalau misalnya kalian belum sampai ke tujuan yang kalian mau Lalu buat kalian yang suka ngomongin ikigai Nope, bukan ikigai Tapi The Little Book of Haigi Mungkin banyak dari kalian agak asing terhadap Haigi ini apa Bahkan mungkin gue ngomongnya salah bukan Haigi Mungkin nanti gue bakal pake Google Translate buat kasih tau gue Haigi itu gimana cara pronouncenya Tapi simpelnya ini layaknya ikigai Dimana ikigai itu kan gimana caranya orang Jepang itu bisa stay on the present Kayaknya bener chill, kayak bener live life to the fullest Nah Haigi juga kurang lebih seperti itu tapi dalam konteks orang Denmark Walaupun di buku ini bilang kagak cuma dipraktis di orang Denmark doang sih Lanjut buat kalian yang berasa tanda kutip pintar Ada intelligence trap Dimana ini menurut gue cocok banget buat kita menekan egonya kita Bahwa kita berasa kita udah tau semuanya Tapi ternyata kalau misalnya kita semakin ekspert, semakin maksimalis ke suatu hal Itu bisa bahaya buat kita punya blind spot So, menurut gue ini cocok banget buat kita yang sekarang lagi bingung banget Terhadap dunia ini kita mau ke arah mana Jangan sampai kita menuju ke suatu jebakan bahwa kita itu berasa kita itu pintar Dan disini pun juga diilustrasikan orang-orang yang tanda kutip pintar Dari zaman dulu bahkan sampai zaman modern Contoh dari Socrates sampai Benjamin Franklin Gue highly recommended banget buat kalian yang ingin menekan egonya kalian Baca ini Lalu ada Crossing the Chasm Ini cocok banget buat kalian yang berkecimpung di dunia startup Tapi kalau misalnya kalian kagak di dunia startup pun Menurut gue kalian bisa belajar marketing di Crossing the Chasm ini Jadi si Jeffrey Moore itu argue di teknologi adoption life cycle Ada Chasm dari early adopters ke early majority Nah, dia argue bahwa kagak semua orang tuh bisa ngelewatin Chasm tersebut Nah, dia harus tau teknik-teknik marketing yang tangible Gimana cara kita bisa memprodusar kemungkinan produknya kita itu bisa dikenal sampai mayoritas orang Lalu masih dalam konteks perusahaan atau lebih tepatnya startup Ada No Rules Rules Ini menurut gue cocok banget buat kalian yang tanda kutip suka micromanage Kalian punya kolega atau bahkan kalian punya karyawan Di sini dia kasih tau kenapa pentingnya suatu budaya yang bisa saling mempercayai satu sama lain Dan kalau misalkan fondasinya udah tepat Menurut Doi itu scalable-nya itu lebih gampang Karena ya satu budaya ini akan menular ke orang-orang lain Contoh paling ekstrim adalah kalau misalkan di budaya timur kayak kita di Indonesia Itu kan kalau misalkan kita cuti kan kadang-kadang ada di tracking kan Kalau kalian kerja di Netflix Diklaim katanya kagak ada tracking gitu kan Dikasih contoh di Netflix itu kagak punya dress up policy Tapi kagak ada orang yang masuk ke kantor lanjang kan Gue tau itu ekstrim tapi itu kenapa menurut gue Ini buku sangat menarik Lalu ada The Mong Who Sold His Ferrari Ini juga banyak banget kalian request ke gue Dan gue juga recommended banget buat kalian yang baca Ini adalah suatu fable terhadap seorang lawyer Yang bener-bener hebat banget hidupnya Kayaknya bener keren parah hidupnya Tapi akhirnya dia berhasil berasa kurang fulfilled gitu Nah dia cari tuh dia punya perjalanan Dan akhirnya ya gimana kalian bisa langsung cek aja bukunya sendiri Dan jujur aja kenapa gue mau baca buku ini Karena di recommended sama Paulo Cohello The Alchemist So menurut gue ini gue juga rekomendasi sih Buat kalian yang suka baca fiktif Dan ini buat kalian yang suka cepet-cepetan Kayak cepet kaya, cepet sukses apapun itulah Poin cepet gitu The Must May Love Test Dimana ini sebenernya kagak usah jadi buku sih Menurut gue jadi blog juga cukup Tapi buat kalian yang pengen dapet supporting argument yang lebih kuat lagi Kalian bisa baca sendiri Jadi basically The Marshmallow Test ini kasih tau Kenapa kita harus coba delay kita punya gratification Jadi sukses itu kagak usah cepet-cepet guys Justru kalau suksesnya cepet-cepet itu malah bahaya Dimana sekarang tahun 2020 ini kayaknya makin banyak banget Anak-anak muda sukses banget Gue recommended kalian baca ini The Marshmallow Test Belum gue lanjutin videonya Gue mau share dikit kenapa video ini ke-delay Jadi buat kalian yang gak tau Kemarin itu gue baru jual Gue punya NFT dan laku 1 ETH Dan itu menginspirasikan gue Untuk buat suatu koleksi yang ada aspek sosialnya Dan akhirnya gue buatlah The Bucket Shot Collection Di The Bucket Shot Collection ini Setiap kali kalian beli NFT-nya gue Sekian banyak persentase akan gue alokasikan Ke orang-orang yang butuh buku Jadi sebelum ada NFT ini gue agak bingung Menjembatani gue punya karir sebelum pandemi Yaitu sebagai travel photographer Dan karir gue saat pandemi Yaitu jadi YouTuber yang suka ngomongin buku Gue berasa dengan NFT ini Gue bisa ngejembatan ini semua Dimana gue tetep bisa ngelakuin Gue punya passion Dan pas gue ngelakuin passion Bisa diapresiasi dengan kalian Dan dengan kalian mengapresiasi karya gue Makin banyak buku-buku yang gue bisa distribusikan Ke orang-orang yang kagak mempunyai luxury Untuk beli buku tersebut So buat kalian tertarik bisa cek link di deskripsi Lanjut ini ada measure what matters Terutama buat kalian yang punya bisnis Atau bahkan manager-manager yang bingung Kenapa banyak banget matrix-matrix Yang udah kalian coba kelola Tapi kok matrix itu kagak membuahkan apa-apa Buat kalian kagak tau Bahwa si John Lur itu adalah yang pioneer Namanya OKR Objective Key Results Dimana sistem itu dipake sama Google Dan semua raksasa lainnya Dan ya gue recommended banget Buat kalian tau Sebenernya matrix apa sih Yang harusnya gue kelola dan gue keep track of Lanjut ada how Asian works Ini buat kalian yang pengen tau banget Gimana sih cara budaya timur itu bekerja Bahkan disini juga ada beberapa cerita terhadap Indonesia Mungkin bisa agak menuai pertikaian antara kita Karena berbau politik Tapi menurut gue ini menarik banget buat kalian tau Oh ternyata Thailand tuh kurang lebih sama kayak kita ya Terhadap politik-politiknya ya Lalu ada religion and rise of capitalism Ini mungkin agak berat Tapi ini buku kenapa gue bisa baca Di tahun 2021 kemarin Karena gue pengen tau banget Sebenernya apa sih hubungannya Religion, ekonomi, dan kapitalisme gitu Dan tiga-tiga ini ternyata tau udah overlappingnya Dan di buku ini kasih tau kenapa bisa overlapping Dan dia kasih tau timeline-timelinenya Dari religion sampe sekarang Lalu ini ada element of choice Buat kalian yang selalu bingung buat keputusan Kayaknya banyak banget variable-variable Yang harus gue timbang sebelum gue buat keputusan Yes, mungkin benar Tapi gimana cara kita bisa remove variable-variable Yang kagak penting kan Gimana cara kita bisa mempunyai impen dan thinking Kagak kedistorsi dengan opini-opini orang lain Ngomong-ngomong decision making Ada noise juga by Daniel Kahneman Ini kalian tau bahwa gue suka banget Sama bukunya beliau Thinking Fast and Slow Di noise ini beliau juga kolaborasi Dengan dua autor lainnya Jadi konsepnya adalah Ada yang nama noise Ada yang namanya signal Jadi kadang-kadang kita kedistorsi Sama yang namanya noise Signal itu harusnya kita coba Persul lebih lanjut Tapi kalau misalnya noise Seharusnya kita bisa hilangkan Dan dia kasih tau Cara kita identifikasi Bedanya noise dan signal Lalu ada buku The Contrarian Jadi ini buku ngebahas si Peter Thiel Buat yang gak tau gue suka banget Sama si Peter Thielnya Dia bahkan juga pernah buat buku yang namanya Zero to One Tapi si autonnya si Max Shevkin ini Coba elaborasi Coba ekspansi kayak si Peter Thiel itu Cara berpikirnya seperti apa sih Menurut gue banyak banget yang bisa kita coba pelajarin dari buku ini Contohnya si Peter Thiel itu Menurut gue emang sangat kontrarian Sangat kontras banget pemikirannya Kayak dia bilang Steve Jobs punya quote Live life like it's your last day Menurut dia itu kagak bener Harusnya live life like it's forever Tapi beliau mempunyai argumen di belakang Opini kontrasnya Jadi itu kenapa menurut gue Kalian cocok banget buat baca ini Terutama buat kalian yang pengen berpikir kontras Tapi kontrasnya itu bukan nyengir Tapi kontrasnya itu beneran punya underlying argumennya The contrarian Lalu untuk kalian pengen berpikir secara scientific lagi Ada yang namanya Think Again by Adam Grant Ini menurut gue juga bagus Terutama buat kalian yang rasa keinginan tahuannya tinggi Gimana caranya kita bisa learn dan unlearn Abis itu learn lagi Nah hal-hal seperti itu si Adam Grant ngebahas lebih detail Terhadap cara-cara kita bisa mitigasi resiko Terhadap kita punya own bias The Great New Depression Ini menurut gue cocok banget buat kalian yang pengen tahu Sebenernya setelah pandemi ini apa yang akan terjadi Ekonominya seperti apa Makro trendnya seperti apa Gue sangat rekomendasiin banget Dan ada beberapa tanda kutip teori atau konspirasi Yang kalian juga bisa baca disini Beliau kayaknya memberikan indikasi Seakan-akan akan terjadi hal-hal yang luar biasa ekstrimnya Di 2-3 tahun ke depan Contoh paling simpelnya adalah dalam konteks stock market Karena stock market sudah behave irrationally dalam 2-3 tahun kebelakang Udah saatnya bakal terjadi koreksi Tapi pertanyaannya koreksinya kapan kan So gue highly recommended kalian buat baca ini Buat kalian yang suka banget terhadap makro trend ekonomi Lalu buku-buku berikutnya mungkin udah pernah gue bahas Tapi menurut gue juga cocok buat kalian baca di tahun 2022 ini Pertama adalah untuk kalian yang pengen mencapai goalnya kalian Adalah Atomic Habits Dimana kalian harus mempunyai sistem Bukan hanya cuma goal Bahwa gimana cara kita mencapai goalnya kita Si Om James Lear ini menurut gue bahasanya sangat gampang dimengerti Gue highly recommended kalian untuk baca buku ini sendiri Tapi kalau misalnya kalian kagak baca Gue udah pernah bikin kultumnya juga Lalu buat kalian yang berasa kok hidup gue susah banget segala macem Adalah The Subtle Art of Not Giving a F Si Mark Manson kasih tau bahwa hidup sukses itu Bukannya kita berarti tidak ada masalah Tapi hidup sukses itu adalah gimana caranya kita bisa memilih masalahnya kita Ini gue highly recommended juga Dan gue juga udah pernah bahas ini Lalu di 2022 ini gue pengen semua warga kreatif yang nonton Juga semuanya sehat-sehat Dan gue butuh kalian baca sendiri Why We Sleep, Matthew Walker Kayak kenapa tidur itu penting buat kita Gimana caranya kita bisa tidur lebih cepat Kenapa kita tidur itu minimum 6 jam Kenapa tidur itu kagak boleh ngutang Gue highly recommended kalian baca sendiri Tapi ya sekali lagi gue juga udah pernah bikin kultumnya Lalu buku ke-22 Di tahun 2022 ini yang kalian harus baca adalah Elon Musk punya biografi Yes, menurut gue Ini buku mungkin cuma biografi Kalian kasih tau gimana proses Elon Musk Sampai Elon Musk di tahun 2015 Bahkan kagak sampe sekaya sekarang Tapi menurut gue emang pemikiran dia sangat kontras Dan terutama si Elon Musk sendiri juga Seorang yang mengavokasikan buku Buku itu penting Jadi menurut gue juga kalian butuh baca ini Elon Musk Dan moga-moga dengan kalian ngebaca ini menginspirasikan kalian Untuk membuat sesuatu perubahan yang positif di dunia ini Itu aja 22 buku yang kalian harus baca di tahun 2022 ini Mungkin ada dari 22 buku ini ada yang kalian berasa Eh bro tolong kultumin dong Silahkan tinggal komen aja di bawah Dan sebelum gue tutup Gue juga pengen kasih tau ke kalian Gue dapet informasi dari yang namanya Bardi Jadi gue punya mini library ini Semuanya itu memakai Bardi LED strip lighting system Dimana mereka itu sekarang lagi ada promo gila-gilaan Buat khusus warga kreatif Dengan memakai kode Agus Bardi ini Dan kalian check out via link di deskripsi Bener-bener khusus link di deskripsi ya guys ya Kalian kagak bisa mendapatkan harga spesial di tempat lain Bener-bener khusus link di deskripsi Itu harganya luar biasa murahnya guys Mereka claim paling murah satu Indonesia So buat kalian yang pengen membuat kalian punya library lebih estetik lagi Kalian juga bisa langsung pake poin aja Link di deskripsi Itu aja nextnya kalian mau Gue bikin konten seperti apa Bisa tinggal komen aja Jangan lupa like, komen, subscribe Nyalakan notifnya Share ke temen kalian And I'll see you in the next video Salam kreatif Pintu 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 Terima kasih.